Kami coba merintis sedikit demi sedikit usaha pembuatan kloset yang biayanya murah tapi kualitasnya bisa dibilang kita bisa bersaing dengan yang produk-produk luar. Agus Rahmatullah, pria kelahiran Galih, desa Pringgajurang Utara, Lombok Timur 1989, merupakan pria yang dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya dulunya adalah seorang petani tembakau di Lombok Timur. Sejak kecil Agus memegang teguh prinsip yang ditanamkan ayahnya yaitu kegigihan dan keyakinan. Dengan prinsip tersebut telah mengantarkan Agus untuk menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Kegigihan Agus berawal ketika ia masih kuliah. Saat itu ia sambil bekerja pada sebuah percetakan. Setelah lulus kuliah ia mencoba peruntungan untuk memberanikan diri menggarap lahan pertanian puluhan hektare untuk bercocok tanam. Jatuh bangun sudah terbiasa. Tetapi pada pertengahan tahun 2013, Agus mulai menjajaki bisnis usaha pembuatan kloset. Berkat ketekunan dan keuletannya, bisnis pembuatan klosetnya berkembang pesat. Hingga 2020 ini, usahanya telah meraup onset puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Pengusaha muda ini dikenal baik, ramah, dan sederhana oleh masyarakat. Yang kami tekuni dari 2013, yang berawal dari kami sebagai, sebatas sebagai fasilitator. Fasilitator marketing di YMP, Yayasan Masyarakat Peduli. Yang dimana di Yayasan Masyarakat Peduli, Kegiatan-kegiatan yang tetap kami lakukan, yakni bersosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya STBM, atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Yang dimana salah satu pilar di STBM itu adalah BABS, yakni penuntasan untuk buang air besar sembarangan. Dari sana kami lihat mahalnya untuk produksi sanitasi, yang sehingga membuat masyarakat itu merasa berat untuk membuat, seperti membuat jamban ataupun yang lain sebagainya. Karena termasuk mahal ukuran kami di pedusunan seperti ini, untuk membuat jamban yang standar. Kami ada pelatihan dulu dari Papsip Grow, jadi kami digerobokan. Setelah itu kami coba, karena kami dapatkan ilmunya masih termasuk mentah lah, karena saat sekilas. Dan mungkin kita akan menguasai teori pembuatannya itu dalam jangka waktu satu hari, sementara satu kloset saja butuh proses satu minggu, sampai tahap finishingnya. Jadi cara menyerap ilmu yang dalam satu hari ini yang sangat sulit bagi kami untuk saat mengalami kerusakan sampai ratusan kloset dulu, baru bisa lumayan bisa dibilang sempurna lah setelah ada uji coba, baik dari Dinas PU dan kebetulan dari pihak Woodbank juga pernah ke sini untuk mengetes ini. dan memang dikatakan layak-layak untuk masyarakat dan layak juga untuk di pasaran. Karena standarnya sudah dibilang YSNI. Jadi meskipun, jadi kami ada slogan ya, kalau misalnya produksi kami, produk lokal dengan harga murah, namun kualitasnya ya bisa dibilang produk kaki lima, tapi kualitas bintang lima lah. Untuk produk kami saat ini sudah dipakai di beberapa perum, diantaranya di Royal Zamzam Pelamboyan yang di Terang Tawah, terus Grand Muslim 2, terus BTN Mapila, terus BTN Gerung, BTN Belencong, kemudian yang di Lombok Timur dipakai sama pemeka Asia Property yang ada beberapa banyak lokasi tempat panunya untuk pembuatan perum yang di Lombok Timur. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih dapat percayaan untuk di beberapa properti. tetapi kalau misalnya di toko, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang melirik, sekarang di toko-toko, mulai di Mataram, Mataram ada beberapa titik. Kami modelnya, menjual produk ini, tidak langsung ke, untuk persorangan, karena kami sifatnya gerosiran. Kami lepas di satu toko, nanti toko yang kami anggap besar, nanti toko tersebut yang menyalurkan ke kios-kios bangunan yang lain. Jadi biar sedikit, tapi banyak yang keluar sekaligus, daripada nanti kan kita ngecer mungkin 2 atau 3, 4 biji di satu kios, jadi kami langsung drop ke kios yang besar, nanti kios tersebut yang distribusikan ke kios-kios yang lain. Untuk proses produksinya, meskipun kelihatannya sederhana, cuma membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena dari awal pembuatan ini, ada 3 tahapan penting, yang sampai finishingnya. Jadi untuk satu kloset, proses pembuatan satu kloset, dengan pembuatan 10 kloset, itu waktunya sama. Kita bikin satu kloset, waktunya dari pagi sampai jam 2. Kita bikin 10 pun, waktunya sama, karena proses nunggunya ini, adonan pertama harus kering dulu. Jadi setelah jadi mentahnya nanti, mulai dari epoksi, terus pendempulan, terus lagi yang terakhir itu finishing. Finishingnya pun sampai 3 kali tahapan. Artinya tahapan yang pertama sebatas, harus nunggu kering dulu, jadi untuk finishing pun tidak bisa dalam jangka satu hari. tetap harus 3 hari ada prosesnya. Prosesnya itu sama, sama membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Jadi produksi kami dalam satu hari, itu untuk saat ini, karena yang mengerjakan ini ada 3 orang. Jadi 3 orang itu rata-rata pegang 5 cetakan, 5 cetakan ini 15, 15 kloset untuk yang satu hari. Kemudian untuk ostapelnya, kami pakai 2 cetakan, jadi dari awal corona kemarin, kebetulan ostapel yang paling banyak diminati memang ostapel juga. Jadi harus ini, karena produk kami cuma bisa 2 ostapel dalam satu hari untuk produksinya. untuk saat ini kami di sini, bagi yang mengerjakan kloset, terus ada, karena kami ada beberapa rekan kerja lah, artinya di pembuatannya itu ada 3 orang, kemudian finishingnya ada 2 orang, kemudian di bagian pemasarannya itu, yang sebagai mediatornya juga ada 1 orang, dan drivernya saat itu kami total 6 orang yang kerja di sini. Jadi, sama komitmen kami, ya ini, ya sama-sama cari makan lah. Artinya kami nggak, kalau untung bisa dibilang, ya sebatas, kita untung sama rata. Ya, meskipun saya yang jadi pemiliknya, mungkin cuma kami terbuka, baik dari produk ini, kemudian mentahnya, sampai tahap finishingnya, membutuhkan sekian untuk pembiayaannya, nanti sisanya itu, itu yang kami bagi, sesuai dengan foksi kami masing-masing. Kalau keuntungan, rata-rata lah, di atas hampir 50%, 50%, bersihnya 50%. Kalau menurut saya, untuk menekuni bisnis ini, lumayan menjanjikan, karena, dari, Alhamdulillah, saya aduh sebiti wah, kami sekeluarga, hidup dari sini, dan beberapa rekan kerja juga di sini, mereka menyengolahkan anaknya, menguliahkan anaknya, semuanya dari sini, dan tidak ada pekerjaan sampingan, ini termasuk pekerjaan pokok, mereka lah yang di sini. Intinya di sini, di sini yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini, ini ketegunan dan benar, dan ulat, ulat yang jelas. Karena, apa, apa, proses pekerjaan ini, bukan, tidak bisa diukur dari basicnya, kita datang dari tukang, atau punya, orang yang belum, punya skill sama sekali, tentang pengolahan pengerjaan semen pun, asalkan mereka tekun, tekun aja, tekun yang jadi, jadi kata kunci di sini. Untuk kesulitannya, selama menjalankan usaha ini, memang banyak sekali rintangan, seperti yang, telah kami utarakan tadi, yang pertama, sulitnya, awalnya, sulitnya itu mendapatkan formulasi yang pas, untuk, apa, pembuatan kloset ini. Yang kedua, ada beberapa, apa, munculnya beberapa produk, yang menawarkan kami, karena melihat, produksi yang sekian banyak, cuman, untuk proses finishingnya, yang begitu, apa, masih dibilang, agak sulit, menawarkan kepada kami, untuk beli inilah, beli itulah, jadi, semuanya, tetap aja kami, kami beli, dan kami tes, tapi, hasilnya, bukan berarti, kami bisa jual, kami tes dulu, sampai dia benar-benar, kualitasnya memang oke, yang empat tahun, empat tahun terakhir, kami sudah dapat, formulasinya, untuk pembuatan, ini, pembuatan kloset ini, kami pakai cat, untuk, pelapis, pelapis keramek, jadi, catnya Niki, meskipun, meskipun, dia terendam, di air sampai bertahun-tahun pun, dia tidak akan terkelupas, dan tidak akan, adalah cat, karena, dia sudah, di sana, di dalam satu paket itu, sudah ada, hardbenernya juga, sekaligus, jadi, sudah ada, pelindung, pelindung cat, dan memang, diaplikasikan, khusus untuk ini, khusus untuk lantai, dan, untuk, bahan-bahan yang, ini, seperti, kelamek-kelamek yang sudah, dulu, yang sudah lama, pudar, warnanya, nanti, bisa di, aplikasikan di sana, nah, dari sejak itu, Alhamdulillah, semua, apa, beberapa, ini, beberapa, toko, dan yang lain-lain, melirik, usaha ini, karena memang, sudah dibilang standar, dari, 2014, kami, saya ditunjuk sebagai, fasilitator marketing, dan sekaligus, saya dipelatih, waktu itu, kami diundang ke, Papua, BIA, Papua, dua minggu, untuk pelatihan, yang diadakan oleh, BAPEDA, kemudian, setelah itu, di, Flores, di Flores, di Mumere, dan, Larantuka, kami juga isi, untuk ilmu, Insya Allah, kami tetap bisa berbagi, dan untuk Pamsimas, Pamsimas Lombok Timur, mulai dari, tahun, 2016, kami sendiri yang isi, untuk beberapa, desa binaan, ada mungkin, sekitar 10, desa binaan, kemudian, untuk Pamsimas Lombok Tengah, kami juga, yang mengisi, selama dua tahun ini, sampai, 2019, kemarin, untuk, selain, kloset sama wastafel, ada GRC juga, yang kami, produksi, GRC ini, kami membuat, khusus untuk cetakannya, karena, kita lihat, pembuatan, satu, satu cetakan GRC itu, dia sampai dijual, sampai 2 juta setengah, sementara, kalau kami lihat, dari, pembuatan, cetakan, untuk GRC itu, cuma, membutuhkan, ya, paling, paling mentok lah, sampai, 800 ribu lah, biayanya, untuk satu cetakan, bagi teman-teman, yang mungkin, ada, ada usaha, seperti, pembuatan, eh, poster, pembuatan, dan kami, bisa, membuatkan cetakannya, dan insya Allah lah, kita, di sini, modenya, saling bantu, istilahnya kami, ambil upahnya saya, Pak, untuk, pembuatan-pembuatan cetakan itu. Terima kasih telah menonton!